Halo semua, hari ini aku akan membuat ikat kepala dengan menggunakan biji-bijian. Angkat alat yang digunakan adalah kacang merah, biji jagung, kacang mede, bulu-buluan, kalian bisa juga menggunakan kemoceng, kain planel, dua warna, gunting, dan pulpen, dan juga lem tembak. Pertama-tama kita akan gunakan kain planelnya, lalu kita potong, seperti ini, kita lipat dulu, kita gambar. Lalu bisa kita gunting, pertama-tama kita gambar seperti ini. Terima kasih telah menonton! Seperti ini, lalu kita akan lem bagian pinggirnya. Oke, setelah sudah, kita akan gambar dulu, sesuai seperti yang ditontoh. Kita akan mulai menggambar bagian atasnya. Terima kasih telah menonton! Kalau sudah, kita akan membuat, kita akan tempelkan bagian jagungnya terlebih dahulu. Pertama-tama aku akan tempelkan bagian jagungnya di bagian pinggirnya terlebih dahulu, dan menggunakan lem tembak. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ikat kepala ini berasal dari Papua tidak ada nama spesifiknya hanya ikat kepala ini diperuntukkan untuk warga orang Papua biasanya ikat kepala ini adalah sebuah kehormatan bagi suku asmat yang ada di Papua terima kasih selamat menikmati 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 oke baik sudah pinggirannya sudah sekarang aku akan hias bagian dalamnya untuk bagian jagungnya sudah jadi kalian bisa ikuti pola ini Lalu aku akan tambahkan bagian Kecang darahnya Untuk bagian dalamnya Arahnya kalau bisa sama Bisa jajar semuanya Supaya rapih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian juga bisa gunakan Biji yang lain Tidak harus kacang merah Jagung dan kacang mede Ini juga bisa pakai kacang hijau Dan biji-bijian yang lainnya Oke untuk bagian Kacang merahnya sudah selesai Untuk bagian dalamnya Sekarang aku akan tambahkan Dekorasi untuk bagian tengahnya Itu pada kacang mede Kalian bisa gunakan kacang lebih besar Tadah, sudah jadi Sekarang aku akan tambahkan bulu-buluan Di bagian belakangnya Oke, aku akan tempelkan Bulunya Kalian bisa gunakan Ukuran dari yang kecil Hingga besar Terima kasih telah menonton Selamat menonton Pastikan kalian Pastikan kalian merekatkannya Dengan benar Supaya tidak jatoh-jatoh Untuk bagian bulunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah selesai Sekarang aku akan tambahkan tali Sekarang aku akan tambahkan talinya Di bagian pinggirnya Pertama-tama Siapkan kain flanel yang lain Kain flanel yang lain Lalu Kalian bisa ukur Sesuai yang kalian inginkan Ukurannya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Sudah jadi Kalian bisa kreasikan di rumah kalian masing-masing Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton